bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan latihan soal untuk chapter 8 dan 9 yaitu inventory serta lcnrv disini sudah ada soalnya kita akan kerjakan di microsoft excel langsung aja ya jadi soalnya ini yang atas saya split halamannya soalnya itu adalah yang kotak ini buy more company sell one product presented below its information for the month of january jadi ini adalah data keluar masuknya inventory si buy more company disini ada tanggal, kemudian data pembelian, penjualan, balance balance itu berarti saldo ya, kemudian ada harganya harga belinya perintah yang pertama adalah assuming that perpetual inventory records are kept in both unit and dollar determine the ending inventory jadi seperti yang teman-teman tahu untuk mengukur inventory ada tiga metodenya ya jadi ada vivo atau first in first out ada average cost atau rata-rata dan yang terakhir specific item bisa teman-teman baca sendiri contohnya di slide nah ini kita langsung latihan aja yang pertama kita kerjakan dulu untuk first in first out jadi untuk mengerjakan itu kita buat tabel seperti ini kita buat disini kolom date-nya kemudian untuk purchase ada price, quantity, dan amount begitu pun dengan sale price, quantity, amount, dan balance jadi kita bisa tahu nih belinya berapa jualnya berapa dan saldunya berapa nah kita langsung masukin aja dari informasi tanggal 1 Desember disini sudah diberi tanggal ada balance jadi 1 Desember itu belum ada transaksi baru ada balance kita masukin aja quantity disini 500 oke kemudian price-nya supaya sama ya sorry price-nya adalah 2 dolar berarti kita bisa punya amount langsung kita kalikan p kali q amount 1000 kemudian di tanggal 5 Desember ada transaksi purchase 700 dengan harga 2,3 dolar jadi kita langsung masukin aja quantity-nya 700 harganya 2,3 berarti kita dapatkan kita kali ya amount 1610 bagaimana ada penjualan gak? gak ada ya di tanggal 5 berarti kita tinggal hitung saldonya nah disini kita tinggal copy kolom ini ini ya nah saldonya juga kolom ini nah berarti cara bacanya gini di tanggal 5 Desember kita beli 700 item sehingga balance-nya adalah ini 500 tambah 700 yaitu 1200 ya dengan amount 2610 kemudian kemudian jadi kita ulang lagi ya baris yang ini kemudian di tanggal 20 Desember kita ada penjualan 400 harganya nah harganya ini adalah karena kita pakai first in first out oke karena kita pakai first in first out berarti kita pakai harga dari yang pertama kali kita beli ya karena kan harga jual kalau yang disini kan harga beli nah ketika menjual COGS-nya pakai harga yang pertama kali kita beli pertama kali kita beli harganya adalah 2 dolar dengan kita punya apa namanya punya inventory-nya 500 karena baru kejual 400 berarti masih cukup ya pakai yang ini berarti kita pakai harga dari yang pertama kali beli nah COGS-nya balik kali berarti untuk penjualan 400 item kita pakai harga 2 dolar jadinya 800 teman-teman disini kolom sale ini adalah untuk ngitung COGS-nya purchase untuk pembelian balance untuk menghitung ending inventory gitu ya nah sekarang balance-nya berapa karena 500 sudah terjual 400 berarti tinggal 100 kita pakai rumus 500 dikurang 400 harganya tetap ya 2 dan kita kalikan sedangkan yang bawah ini tetap ya karena belum terjual yang kita beli nah berarti sekarang balance-nya adalah 700 tambah 100 800 sama ya kemudian di tanggal 21 Desember kita beli lagi 200 berarti kita tulis disini 200 harganya 2,5 berapa saldonya kita tinggal copy lagi seperti tadi here jadi sekarang kita punya 1000 item dengan harga yang berbeda-beda kemudian di tanggal terakhir 25 Desember itu kita punya 350 menjual sorry dengan harga nah kita tentuin lagi dari sini 350 ini apakah karena first in first out kita lihat yang pertama lihat dari baris pertama ternyata hanya ada 100 berarti kita hanya bisa taruh disini 100 harganya 2 jadi 200 kemudian sisa 250 nya lagi diambil dari yang kedua karena yang sudah habis berarti kita gerak ke sini kayak gitu ya itu yang namanya first in first out jadi yang pertama datang dia yang pertama keluar gitu nah berarti disini gimana 100 ini sudah habis oleh ini berarti sudah 0 berarti tinggal yang ini ya 700 dikurang 250 jadi disini sih kita hanya butuh ketelitian sebenarnya tidak susah 2,3 disini harganya ya tinggal kita kalikan dan yang ini tinggal di copy karena belum ada pembeliannya nah ini kita sudah taruh rumusnya disini jadi ending inventory nya adalah 1535 kita jumlahkan ini cukup ya yang di kolom terakhir kita jumlahkan sedangkan COGS COGS itu adalah berapa sih penjualan kita selama 1 bulan ini COGS nya gitu ya ini jumlah total semuanya ya kalau saldo ending inventory teman-teman ingat ending inventory itu kan aset jadi dia hanya yang terakhir tapi kalau COGS dia masuk ke income statement income statement itu sepanjang periode berarti dia harus di total semuanya nah pertanyaannya apa ending inventory ya berarti kalau ditanya ending inventory jawaban yang ini 1535 dan kalau ditanya COGS jawabannya yang ini oke sekarang kita ke metode yang kedua yaitu average cost dengan soal yang sama kita hitung average cost kita lihat apakah hasilnya sama atau berbeda baik untuk average cost kita pakai rata-rata ya di Desember ini sudah dimasukkan balance 2 harga 2 balance 500 seribu kemudian kita ada pembelian 700 di 5 Desember masukin lagi sama dengan harga 2,3 sorry ini ya nah karena ini rata-rata jadi harga disini adalah harga rata-rata sedangkan kuantitinya adalah total berarti kita tambahin kita sudah punya 500 ditambah 700 dan amountnya kita tambahkan pula 1000 ditambah 1610 untuk menghitung harganya gampang tinggal kita bagi aja amount dibagi quantity maka jadilah harga nah kalau average cost harganya kita rata-rata nih yang 2 dengan 2,3 lebih mudah ya sebenarnya yang 20 Desember kita jual 400 berarti kita taruh 400 nah harganya pakai yang mana pakai harga rata-rata terakhir ini oke tinggal kita kalikan nah bagaimana dengan saldonya saldonya adalah saldo terakhir di Desember 5 kita kurang dengan penjualan berarti tinggal 800 benar ya begitu pun dengan amountnya kita kurangkan karena ini kita jual ya nah untuk untuk rata-rata sama kita bagi untuk harga maaf oke selanjutnya di tanggal 21 kita beli lagi 200 dengan harga 2,5 berarti secara merata-ratanya sama kita tambahkan balance terakhir dengan yang kita beli ya kita tambah kemudian amountnya juga lalu untuk cari harganya tinggal kita bagi amount dibagi quantity nah bagaimana dengan Desember 25 kita jual 350 harganya pakai harga rata-rata terakhir nah berarti sisanya adalah 1000 dikurang 350 650 nah ini juga amountnya tinggal dikurang dan dirata-rata demikian kalau kita pakai metode yang kedua average cost and inventory-nya 1456 dengan COGS 1654 yang pasti hasilnya berbeda ya kita bisa lihat and inventory untuk Vivo lebih besar daripada dengan average cost oke selanjutnya untuk soal yang B ini kita udah mulai ke LCNRV teman-teman bisa lihat disini pertanyaannya adalah saya besarkan dulu terkait dengan jawaban di poin A siapkan jurnal entry yang dibutuhkan pada tanggal 31 Desember asumsi kita pakai LCNRV dan Vivo jadi kita fokus ke Vivo ya ke sini and inventory Vivo nah the selling price-nya 1500 dan estimated cost to complete 150 kalau pakai LCNRV kita pilih yang mana berarti cost adalah 1535 karena kita pakai yang Vivo disini kemudian LCNRV-nya adalah selling price dikurang dengan biaya-biaya ini rumusnya 1500 dikurang 150 ya inget ya cara nyari NRV adalah selling price dikurang cost to complete berarti NRV-nya adalah 1350 nah berarti kita harus pilih yang mana nih pilih NRV dong karena NRV lebih rendah daripada cost-nya berarti kita harus mengeja 185 dolar bagaimana jurnalnya disini disuruh pakai COGS method ya nih show the entry by using cost of goods method berarti COGS to inventory 185 gini gampang ya nah sekarang ini adalah aplikasi NRV-nya kita cukup bandingkan antara ending inventory dengan NRV-nya untuk soal yang terakhir ini adalah terkait dengan rasio turnover inventory dan juga days to sell ini ada informasi dari TEP & Lyle PLC dari tangan 1 sampai 31 saldo inventory 738 750 ini saldo awal ini endingnya kemudian COGS selama setahun 5400 dan sales 8100 kita disuruh hitung inventory turnover sama average days to sell jadi ditanya nih turnover inventory-nya berapa kali dalam setahun dan berapa hari butuh menjualnya jawabannya gampang inventory turnover turnover kan rumusnya COGS dibagi average inventory tinggal kita masukin aja angkanya COGS 5400 average inventory adalah beginning ditambah ending dibagi 2 ini rumusnya ya nah setelah dibagi ini rumusnya ternyata turnover-nya adalah 7,258 cara bacanya adalah dalam setahun turnover inventory adalah 7,25 kali kalau ditanya lagi berapa hari sih butuh barang itu supaya terjual kita tinggal bagi aja 365 yaitu jumlah hari dalam setahun dibagi dengan TO-nya turnover inventory-nya ya rumusnya begini 365 dibagi 7,2 hasilnya adalah 50,289 kita belajar oke jadi satu inventory untuk terjual dia butuh 50 hari diam di gudang atau di toko kayak gitu ya cara bacanya oke terima kasih sekian pembahasan soal kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh